Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat pagi pemirsa Jumpa lagi dengan saya Alvanata Farhan Mulana Di liputan seputar Skorjo Baik pemirsa pada pagi hari ini Monde pesantren Salafia Shafia Skorjois di Bondo Mengadakan peringatan Israq Mi'raj Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam 1445 Hijriah Yang bertempat di Masjid Jami Ibrahimi Baik pemirsa berikut liputan selengkapnya Peringatan Israq Mi'raj Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam 1445 Hijriah Pondok pesantren Salafia Shafia Skorjois di Bondo Pada pagi ini Dilaksanakan sejak pukul 9.00 waktu Indonesia Barat Yang bertempat di Masjid Jami Ibrahimi Dengan praacara diisi oleh Jamia Shafia Shafia Skorjois di Bondo Pondok pesantren Salafia Shafia Skorjois di Bondo Pada acara ini Dihadiri oleh pengasuh Kiai Haji Raden Ahmad Azaim Ibrahimi Kiai Haji Zainul Mu'in Husni LCMH Dari Besuki sebagai pencerama Segenap Ahlul Bait Umana Ma'ahat Serta seluruh santri putra Pondok pesantren Salafia Shafia Skorjois di Bondo Dilanjutkan pembacaan ayat-ayat suci Al-Quran Oleh Ustadz Muhammad Mukhlis MPD Dalam acara ini Juga terdapat pembagian hadiah Pemenang lomba festival karya tulis ilmiah Al-Quran Oleh bidang pendidikan tinggi Pondok pesantren Salafia Shafia Skorjois di Bondo Dan acara pun disambung dengan Pembacaan narasi Israq Mi'raj Nabi Muhammad SAW Karya dari Kiai Haji Raden As'ad Syamsul Arifin Yang dibacakan oleh Sepuluh Ketua Kamar Pondok pesantren Salafia Shafia Skorjois di Bondo Maka langit terus neng-neng Tak nemu jawapan sekali Akhirat langit matur Allah Ta'ala Aduh gustai Ajunan Tuan Zasanyam petani Sederja kebutuhan Ben sederja pernyo'onan Maka Muka-muka Kanjeng Nabi Muhammad Nabi akhir zaman Ipa ongedak langit Pas Allah ada budi Malaika Jibril Hei Jibril Maka malam setia Sopaja ambu Maca tasbih Ben malaikat Israel Sopaja ambu Alak roh Ben malaikat petong langit Sopaja perahi Ambu alakotugasa Makamah Turun malaikat Jibril Aduh gustai Abunapa Amun kiamata Aduh Allah Ta'ala Anja Maka malam setia Sopaja Entar dek suarga Malak buruk Terus gibe dek Muhammad Karna Muhammad E malam setia Bakal epa ongedak langit Maka malika Jibril Terus dek suarga Eka disak Jibril Manggi'i Empat puluh buruk Empat puluh buruk Pada alam ber Eka punan suarga Ben edayna Pada atolis Muhammad Ben manggi'i Setong buruk Nyur ke Taong Sekali Sambi nangis Nyur Cepat puluh buruk Malika Jibril Maka malika Jibril Atanya Ada apa Bakna Sampai Nga jiri Yang Ayo Beburuk Kau lah Ampun empat puluh tahun Mulai Eding nyama Muhammad Pas tak nyaman Nga kan Benginum Ataikau lah Sangat cinta Kerung Teru Nga Ke Uring Maka Malika Jibril Terus Ibe buruk Kala Benepasangi Pak Kapa Tempat Ketopaan Benekodali Iki Benekan Nabi Muhammad Sallallahu Alayhi Wasallam Tepat Tanggal Betole Kurbulan Rejib Bismillahirrahmanirrahim Kami disini Berbicara Sebagai Salah satu Perwakilan Dari Pembaca Narasi Isra Mikrod Tahun 1445 Hijriyah Atau Bertepatan Dengan Tahun 2024 Masehi Yang Dilaksanakan Di Masjid Jami Ibrahimi Ada Beberapa Hal Yang Sangat Melekat Dalam Fikiran Kami Terutama Dalam Kegiatan Yang Dilaksanakan Sebelumnya Yaitu Latihan Latihan Yang Dilaksanakan Di Beberapa Tempat Yaitu Di Asrama Dan Juga Di Masjid Jami Ibrahimi Latihan Tersebut Memerlukan Waktu Selama Tiga Malam Yaitu Ada Geladi Sehingga Pada Hari Yang Dilaksanakan Pada Hari Ini Yang Alhamdulillah Berjalan Dengan Lancar Dan Sesuai Dengan Ridha Allah Untuk Harapan Kami Kedepannya Sesuai Dengan Apa Yang Disampaikan Oleh Pengasuh Pesantren Yang Pertama Adalah Kami Dapat Meneladani Apa Yang Menjadi Pesan Dari Isra' Mi'rod Itu Sendiri Dan Yang Kedua Harapan Kami Untuk Kedepannya Adalah Terkait Dengan Isra' Mi'rod Yang Akan Dilaksanakan Di Tahun Depan Kami Berharap Semoga Lebih Lancar Dari Apa Yang Telah Kami Laksanakan Sekarang Terima Kasih Pengasuh Pondok Pesantren Salafiyah Shafiyah Skorges Dubondoki Haji Raden Ahmad Azaim Ibrahimi Berkenan Memberikan Sambutannya Siapkan Keimanan Dan Berdoa Berharap Semoga Dalam Mendengarkan Menyimak Sejarah Keimani Abi Bakrin As-Siddiq Radiyallahu Ta'ala Seperti Imannya Sohabat Nabi Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq Tidak Mendengarkan Dengan Keraguan Tidak Menyimak Dengan Nalar Yang Melampaui Batas-batas Keimanan Sehingga Meragukan Terhadap Peristiwa Isra Mi'raj Yang kemudian Dilanjutkan Dengan acara Inti Yakni Mauidul Hasanah Sekaligus Hikmah Isra Mi'raj Oleh Ki Haji Zainul Mu'in Husni LCMH Dari Besuki Dan kemudian Acara pun Ditutup Dengan Doa Oleh Ki Haji Raden Ahmad Azaim Ibrahimi Nah Hal-hal Seperti ini Harus Diperhatikan Sama Dengan Rasulullah Memperhatikan Para sahabatnya Bersolat Ada orang Solat Itu Sampai Selesai Lalu Rasulullah Mengatakan Bangunlah Kamu Kamu Solatnya Belum Benar Enki Rasulullah Asolat Setelah Salam Disuruh Bangun Lagi Bangun Lagi Solat Lagi Solat Kamu Belum Benar Tolong Setelah Tiga Kali Rasulullah Ini Solat Saya Yang Paling Baik Kalau Masih Salah Tolong Beritahu Saya Diberitahu Oleh Rasulullah Jadi Tingkah Laku Solat Gerakan Solat Diamnya Solat Bacaan Solat Kehusuan Hati Di Dalam Solat Semua Ada Tuntunannya Dan Itu Harus Dilakukan Nah Inilah Barangkali Hal-hal Yang Penting Untuk Diperhatikan Oleh Rasulullah Yang Paling Berharga Yang Beliau Bawa Dari Langit Ke Bumi Adalah Solat Dan Oleh Karena Itu Maka Penting Kita Perhatikan Solat Dan Kita Jadikan Solat Ini Menjadi Komitmen Seluruh Keluarga Di Setiap Keluarga Kita Mana Nabi Santreh Andi Keluarga Kita Solat Bapak Kita Solat Ibu Kita Solat Usahakan Mereka Semuanya Bisa Tertarik Untuk Solat Sesuai Dengan Tugas Kita Sebagai Mundirul Qawm Apa Kata Allah Subhanahu Pulang Dari Pondok Ke Rumah Ini Untuk Yundiru Kaumahum Untuk Memberikan Pengajian Memberikan Pencerahan Kepada Orang-orang Di rumah Masyarakat Bahkan Juga Keluarga Sendiri Sehingga Dengan Demikian Maka Islam Terus Berkembang Sayapnya Dan Menebar Kedamaian Di Bumi Indonesia Kami Sebagai Santri Pondok Santri Salaf Yassaf 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 Merasa Senang Sekali Telah Mengikuti Acara Isra Mi'raj Tahun 1445 Jirimah Yang Telah Dilaksanakan Oleh Pondok Santri Salaf Yassaf 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 Dan Kami Telah Mengambil Salah Satu Hikmah Yang Sangat Penting Khususnya Sebagai Umat Muslim Yaitu Kita Harus Menebalkan Iman Menguatkan Iman Sebagaimana Imannya Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq Kepada Nabi Muhammad S.A.W. Yang Telah Melakukan Perjalanan Malam Yaitu Isra Mi'raj Dan Juga Harapan Dari Kami Pribadi Adalah Mudah-mudahan Kami Diberikan Keistikomakan Untuk Menjalani Atau Mengikuti Kegiatan Isra Mi'raj Kedepannya Lagi Dan Mudah-mudahan Bukan Hanya Dari Kami Juga Tapi Dari Kawan-kawan Semuanya Mendapatkan Keistikomakan Untuk Berada Di Dalam Majelis Ilmu Yang Penuh Barokah Kanon Negara Baka Darah Baka Zero Mere Tum Kedepannya Dari Atau Kedepannya Kedep objectively